Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Aini Oke nih teman-teman Jadi sesuai judul dan timeline Bisa kalian lihat di video aku kali ini Jadi sekarang tuh aku mau ngasih solusi Ke kalian semua yang memiliki masalah Kena pelanggaran Komunitas di aplikasi tiktok Nah hayo ngaku disini siapa Yang mengalami nasib yang sama Seperti aku Aku yakin sih kenapa kalian mau Ngeklik dan nonton video aku ini Karena kalian juga pasti sedang mengalami Nasib yang sama seperti aku Nah jadi sebenernya pelanggaran Komunitas pada tiktok itu seperti apa sih Nah kalau misalkan kalian Mengalami nasib yang sama seperti aku Jadi salah satu videonya tuh ada yang Kena pelanggaran komunitas Oleh pihak tiktok Nah jadi kalian akan mendapati Peringatan seperti ini Seorang lagi Nah kayak gitu Nah dan itu tuh akan berdampak Pada pengunggahan video baru Di aplikasi tiktok kalian Nah jadi kalau misalkan kalian Pengen mengunggah video baru Di aplikasi tiktok kalian Itu tuh bakal gagal terus gitu Gak akan berhasil-berhasil Kayak gitu loh Memang pada saat proses pengunggahan itu Berjalan seperti biasanya gitu Sampai 100% Tapi setelah 100% itu Kita tuh akan mendapati Peringatan seperti ini Kalian bisa baca sendiri Pasti akan terus-terusan Seperti ini Kalau misalkan kalian Mengalami nasib yang sama Kayak aku Kenapa? Karena kan memang Tandanya itu tuh Aplikasi tiktok kita tuh Sedang bermasalah Yaitu tadi Kena pelanggaran komunitas Di tiktok Eits Tapi kalian gak perlu Berkecil hati dulu Apalagi sampai males gitu ya Bikin konten di tiktok Kayak gitu Karena kalian gak bisa Nge-upload video baru lagi Di aplikasi tiktok kalian Karena disini Aku punya solusinya Bagaimana cara Mengatasi masalah Aplikasi tiktok Yang terkena Pelanggaran komunitas Di tiktok Tapi sebelum Lanjut ke video Aku selanjutnya Jangan lupa Atunya Diminta untuk Like Comment Dan subscribe Bagi yang belum subscribe Dan nyalakan Lompanya Supaya kalian Tidak ketinggalan Setiap aku upload Video baru So ini dia videonya Nah langsung aja Teman-teman Untuk Langkah yang pertama Kalian harus Masuk terlebih dahulu Ke aplikasi Tiktoknya Yang ini ya Nah lalu Kalau misalkan Kalian sudah masuk Di profile kalian Profile tiktok kalian Kalian bisa langsung aja Lihat Ke Pojok Atas Kanan Disana ada Titik tiga Lalu kalian bisa Langsung aja Klik titik tiga Di atas ini Nah selanjutnya Kalian bisa Scroll aja Ke bawah Lalu kalian cari Yang bertuliskan Laporkan masalah Nah seperti ini ya Lalu kalian klik Dan kita tunggu Nah setelah Kita klik Laporkan masalah Disini ada Berbagai macam Pilihan Tapi kalian bisa Scroll ke bawah Dan kalian tinggal Pilih aja Video dan Suara Seperti yang ini ya Kita klik aja Video dan suara Nah dan setelah Masuk di video dan suara Kalian bisa langsung aja Klik pengunggahan Video Nah dan disini Ada empat pilihan Karena disini Aku mau Ngasih tau ke kalian Bagaimana sih Gitu kan Cara Mengupload video Kembali gitu Soalnya kan sebelumnya Kita susah banget tuh Buat ngeflop video Alias gagal terus Kayak gitu kan Nah disini Kalian tinggal Pilih aja Tidak dapat Memposting video Nah dan selanjutnya tuh Tampilannya akan Seperti ini Ya tidak dapat Memposting video Dan disini tuh Ada keterangan Kayak gitu Yang bisa kalian baca Kayak coba Lakukan langkah-langkah Awal ini Yang pertama Kedua Ketiga Keempat Kalian bisa baca Terlebih dahulu Nah dan di Bagian bawah disini Apakah masalah Anda teratasi Kalian pilih Tidak Nah selanjutnya Jika disini ada Tulisan masih ada Masalah Kalian klik aja Masih ada Masalah Nah dan disini Kalian akan Langsung masuk Di bagian Tampilan seperti ini Sampaikan umpan balik Anda kepada kami Nah tapi Kalau misalkan Kalian pengen tau Misalkan diantara kalian Pusing dan bingung Harus ngebuat kata-kata apa Buat ngelaporin masalah ini Nah aku disini Mau nyontohin aja Ke kalian Seperti yang udah Aku buat Sebelumnya gitu ya Aku cara ngelaporinnya tuh Kayak gini Aku contohin Kepada Yang terhormat Tim tiktok Awal-awal sih Aku kayak gini Selanjutnya tuh Kalian tinggal Ketikin aja gitu Keluhan kalian tuh apa Misalnya kayak gini Saya sebelumnya itu Kena penaguran komunitas Misalkan kayak gitu Pelanggaran komunitas Misalkan Nah Tapi saya sudah menghapusnya Video tersebut Selanjutnya Saya minta solusinya Misalkan kayak itu Solusi Dari pihak tim tiktok Supaya saya bisa Kedepannya berkarya Kembali Dan membuat video Di tiktok saya Misalkan kayak gitu Mohon ditindak lanjutin Nah seperti itulah Pokoknya kata-katanya Nah dan disini Untuk bagian yang bawah Ada gambar foto Kayak gitu Nah kalian bisa langsung Klik aja Lalu kalian masukkan Di screenshot terlebih dahulu Profile akun tiktok kalian Kayak gitu Lalu kalian masukkan Abis itu Tinggal klik laporkan deh Kalau sudah selesai Nah seperti yang bisa kalian lihat Dan kalian baca Di layar Jadi ini tuh adalah pesan Yang aku kirimkan Untuk pihak tiktok Atau laporan masalah Yang aku kirimkan Untuk pihak tiktok Nah kalau misalkan Di antara kalian Ada yang pusing Ada yang bingung Gitu kata-kata apa sih Yang harus disekalian Sampaikan kepada pihak tiktok Nah kalian bisa aja Langsung kopas Atau ikuti gitu Kata-kata yang udah Aku buat seperti ini Sesimpel ini Dan ya pokoknya Enggak panjang-panjang Kayak gitu Nah jadi kalian bisa Langsung aja Laporkan masalah Atau keluhan Yang terjadi pada Akun tiktok kalian Kayak gitu loh Oke teman-teman Mungkin sekian aja Video dari aku Itu tadi Solusi mengatasi Masalah Aplikasi tiktok Yang terkena Pelanggaran komunitas Oh iya ini tuh Sebenernya ya Pada saat aku Mendapati gitu Akun aplikasi tiktok Aku Kena pelanggaran Komunitas ini Sebenernya aku sempet Sedih down gitu Kenapa? Karena aku bener-bener Sama sekali gak bisa Meng-upload video baru Di aplikasi tiktok aku Sedangkan pada saat itu Ada beberapa Endorsan yang belum Aku Upload Kayak gitu loh Dan aku sempet mikir Kayaknya akun aku Sama sekali udah gak bisa Digunain lagi deh Sempet down Dan bener-bener Negative thinking Kayak gitu loh Tapi alhamdulillah Setelah aku melakukan Langkah-langkah Seperti yang aku Kasih tunjuk tadi gitu Alhamdulillah Hanya dalam waktu 24 jam Akun aku Kembali normal Kembali Kayak gitu loh Jadi kalau misalkan Kalian nanya Berapa lama Kita harus nunggu Sebenernya itu mah Gimana kebijakan Si tiktok sih Ada yang bilang Maksimalnya itu 7 hari Katanya kayak gitu Maksimal Apa sih Pengerjaannya itu Jadi si pihak tiktok juga Kan harus ninjau Terlebih dahulu Apakah misalkan Tiktok kita tuh Layak untuk Dikembangkan lagi Atau tidak Kayak gitu loh Cuma untuk Aplikasi tiktok punya aku Ketika aku mengajukan Permasalahan punya aku Kayak gitu Alhamdulillah Hanya dalam waktu 24 jam Besoknya Aplikasi tiktok aku Bisa kembali normal Seperti biasa Dan aku bisa Ngeflip video baru lagi Di aplikasi tiktok aku Alhamdulillah ya teman-teman Ya Mungkin sekian aja ya Video dari aku Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian semua Khususnya Buat kalian Yang memiliki masalah Yang sama seperti aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya